Asel ada aja gitu kamarnya Cerita horror Kita kan ke minimarket kan Nah di kamar Asel tuh gak ada siapa-siapa Tapi Kak Cindi liat orang Udah tuh Takut dia Akhirnya JC sama Asel tidur di kamar Cishani Malam kedua adalah Malam dimana kejadian seram itu terjadi guys Jadi gini kan Kan aku kan jadi kan Asel kan mandi duluan Karena dia kan abis main pasir abis berenang kan Terus yaudah dia mandi duluan Terus aku nunggu Terus waktu dia sudah selesai aku yang mandi Nah terus dia tuh pengen ke kamar orang lain kan Terus yaudah aku gak apa-apa Iya Cil gak apa-apa Soalnya disitu tuh kita masih berani Soalnya kayak kan belum ada apa-apa Jadi kayak aku ditinggal sendiri gak apa-apa Aku masih berani Soalnya kan ya emang ada apa gitu loh Udah Guys ayo ajak temen-temennya siapa tau Temen-temennya mau dengerin juga nih POV dari JC kan Terus udah gitu Oke aku udah selesai mandi Nah aku bosen kan Aku gak tau asal dimana Jadi akhirnya aku temenin Cevio Cevio kan gak ada Cevio kan sendiri kan Di kamar aku temenin Terus kita makan tarot dibakar Terus yaudah gitu kan Terus aku tiba-tiba ditelepon Aku ditelepon sama Catherine Sama Cie Jaslin Ditelepon Apa aku panik kan Apa nih apa Aku kira emang dicariin Emang dicariin Terus aku yaudah aku bilang Cevio bentar aku balik kamar dulu Kayak pada nyariin gitu Terus Aku balik tuh Kan jadi tuh kamar aku sama kamar Cie Jaslin Sama Kak Siska tuh bener like Literally dampetan Bahkan ada connecting door-nya kan Jadi Apa namanya Aku sama Asel Cie Jaslin sama Kak Siska Itu kamarnya Terus Oh Tapi Di Di dalam tuh gak ada orang Aku tuh terakhir yang keluar dari kamar aku Gak merasa Ada siapa-siapa disitu Aku Aku bilang Aku kan berkira gimana Udah aku balik ke kamar Cevio kan Terus aku bilang apaan sih Bikin panik aja Aku kira tuh masih bercanda Aku kira masih bercanda kan Terus akhirnya Yaudah Aku balik ke kamar Cevio Terus aku udah capek Aku mau main sama yang lain Jadi aku balik ke kamar aku Jadi tuh Kamar aku tuh Kayak rame banget deh Pokoknya deh Aku tanya Apa namanya Eh ini beneran aku dari tadi Beneran gak keluar Habis itu kan Akhirnya aku Aku takut kan Aku lebih takut sama manusia sih Depan sama hantu Maksudnya kayak Kalau manusia kan bisa jahat gitu ya Maksudnya bisa kayak Ngambil bareng lah Apa-apain Kalau hantu kan Ya yaudahlah ya Terus akhirnya Aku sama Zih masuk Ampe Azizi Ampe Halo-halo lagi kan Makin serem ya Zih bilang Halo-halo Oke Ih gak usah kayak gitu lah Nanti dia nyautin aja Misalkan akhirnya Aku liat Tapi emang gak ada yang berubah sih Maksudnya gak ada yang diambil Gak ada yang rusak juga gitu Tapi aku gak Gak cek bathtub kan Aku ngerinya Wah Apa jenis itu orangnya Gumpet lagi di bathtub kan Lagi gini kan Tapi Tapi enggak Tapi ternyata enggak Terus kayak Oh yaudah mungkin Mungkin itu Emang Ngefansel ya Sama Sama aku Sama Asyal gitu kan Ngangguinnya kamar kita Terus yaudah Akhirnya Udah kita Aku Sama Asyal udah bener Gak berani Tidur disana Akhirnya kita tidur Di kamar Cishani Jadi gini Nih aku ceritain ulang ya Jadi itu Udah malam sekitar Jam Sembilan Kayaknya deh Sembilan kurang Atau sembilan lebih Aku lupa Nah Apa namanya Datang ke hotel kita Kita bersih-bersih dulu kan Yaudah tuh aku bersih-bersih Di kamarku Yang lain juga Nah terus Apa namanya Aku udah siap Terus aku Pengen Ke kamarnya Ariel sama Eve Karena Awalnya Kan karena kamar aku tuh Emang paling pojok gitu Jadinya aku memang Ngelewatin semua kamar Member JKT Yaudah tuh kan Aku tuh Emang kita nih Ngumpul Titik kumpulnya Di kamar Eve sama Ariel Terus yaudah Apa namanya Aku Pikir kamarnya Ariel itu Yang kamarnya Ashel sama Jesse itu Yaudah aku pencet kan Bellnya Terus Yang keluar malah Kamar sebelah Si Jesseline Si Jesseline keluar Terus aku bilang gini kan Loh Loh kamu yang keluar gitu Terus kayak Jesseline Oh iya maaf ya Kalo salah Salah gitu Salah Terus yaudah ya Jesseline masuk lagi Terus aku Karena kamarnya Yang aku pikir kamar Cheryl ini Nggak Ya sebetulnya Kamar Ashel ini Nggak keluar-keluar Orangnya yaudah Aku ke kamar KGB dulu Terus yaudah kan Aku ke kamar KGB Gitu-gitu Apa namanya Nungguin KGB siap-siap Terus akhirnya Yaudah kita keluar Terus Terus aku Bell lagi Kamarnya Si Asyal ini Karena aku pikir Memang itu kamar Kak Eh Kak Ariel kan Jadi Karena itu kamarnya Ariel Kamar Ariel Udah aku Bell lagi Terus Terus aku denger Kayak ada suara Orang lari Buru-buru gitu loh Gerabak rubuk Gerabak rubuk Gini sih loh Orang lari Terus Kayak Kedengeran gitu Suara gerabak Gerabak rubuknya Yaudah Aku pikir Kayak dia emang Buru-buru Pengen bukain pintunya kan Terus yaudah Dia memang membuka pintunya Cuma kayak Dia gak mau nongol gitu Terus aku bingung kan Apa namanya Aku emang posisinya Memang di depan pintunya Pas gitu Terus Apa namanya Cuma kayak pintu kebuka Tapi orangnya belum nongol Saat itu Terus aku nanya kan Siapa ya Gitu Akhirnya bukan sih Gitu Kayak gitu Saya beker tawa-tawa Terus Kayak jawab-jawab Terus aku pelan-pelan mundur Mundur Takutnya emang kayak Salah orang gitu loh Salah kamar Karena kan emang disitu Gak mungkin Member jiketi semua Disitu kan Satu rantai gitu Aku mikirnya Yaudah Kayak aku Aku agak mundur sikit Terus aku tanya lagi Ini kamar siapa ya Gitu Dia gak jawab Terus Terus mulanya Nongol dikit-dikit Kayak dia ngintip gitu Mungkin Rambutnya panjang Kayak Marisha Terus Pake baju biru Birunya biru tua Gitu lah Kayak biru dong Ter Terus aku pikir Karena mungkin Dia belum make up Atau apa Gitu Jadi dia gak mau Nongolin muka dia Terus aku bilang Siapa ya Kan aku Aku pengen masuk Gitu Cuma kayak gak enak kan Takutnya nanti Itu memang bukan Kamar member jiketi Gitu Terus yaudah Aku Apa namanya Nanya lagi Aku buat mastiin lagi Bukan Errol ya Gitu Ternyata Emang Terus dia diem aja Gitu loh Maka dia gak jawab sama sekali Pertanyaanku Gitu Terus yaudah Aku Eh Kak Gaby Yang di belakang aku Bilang Kayak kamar Errol Bukan disini deh Gitu loh Di sebelah sana lagi Agak kedepanan Gitu Oh Oh iya kak Gitu kan Terus aku kira Oh yaudah Maaf ya Salah kamar Aku kayak gitu Yaudah pergi Terus ya pergi Aku nyama Kak Gaby Terus kayak Eh Kak Gaby Jangan-jangan itu bukan member jiketi lagi Salah orang Gapapa kali ya Dua kali lagi aku pencet Terus Kak Gaby kayak Udah Bagaimana lagi Yaudah Kita kayak pikirnya Ya biasa aja Gitu Terus yaudah kan Ke kamar Errol Kak Gaby gak ngeliat beneran Enggak Karena Kak Gaby posisinya kayak apa ya Kayak dia tuh agak jauh gitu loh Agak jauh dari aku gitu Mungkin dia kayak gangah juga kali Terus Apa namanya Yaudah Aku Kamar Errol Sangat tungguin Yang lain dateng Gitu-gitu Ketahu Mereka biasa aja Gitu Maksudnya gak Gak mikirin itu siapa Gitu Terus aku Aku cari kan Maksudnya aku Buat mastiin aja Gitu Itu kalau member jiketi Atau bukan Terus aku cari di Di grup showroom Kemarin Kayak kamar-kamar Nomor segini Ini kamarnya siapa aja Dan ternyata itu kamarnya Asel sama Jesse Terus kebetulan Terus aku lagi ke lobby hotel Aku ketemu sama Asel Kayak sehasil juga pengen ke kamarnya gitu Terus aku bilang kan Asel kamu kamar ini Di sini Gitu Terus dia bilang Iya itu kamar aku Gitu Kamu Kamu tadi ini Kamu gak di kamar Gitu kan Aku nanya Soalnya aku tadinya Kayak agak gini Kok ini member jadinya Tapi kagak jawab-jawab Jawab-jawab Pertanyaan aku Gitu Dia bilang Iya tapi aku lagi gak di kamar Di kamar gak ada orang Kata dia gitu Terus kayak Oke Terus siapa tadi Yang bukain pintu Terus Apa namanya Ada orang disitu Terus kayak Masa sih Beneran bukan Eh beneran gak ada orang Iya gak ada Kayaknya sih Gitu gak tau kemana Gitu Iya udah Jadi ketawa aku Terus kayaknya Iya manjokin muka Gimana sih Kayak dingin tip Tapi kayak segini doang nih Nih Kan ini baju Ini rambut Iya udah Segini doang yang aku liat Jadi begini nih Certanya guys Aku kayak Bagi gak ngerti Ini aku Aku ceritain Kalian lewat tata-tata Ya karena kalian Kalau baca Mungkin agak bingung Hah kenapa cikgu Cikgu di Ciel Kenapa ada Kak Gaby Jadi awalnya Kak Cindy dan Kak Gaby Ini mau jemput Ciel Abis itu kayak Awalnya Kak Gaby Sama Kak Cindy ini Pengen nyamperin Ciel Mau jemput Ciel Karena Kakak Kulbitul Pengen kekutakan Lalu apa terusnya Terus Yang Kak Cindy tahu Kamarnya Ciel Itu sampah Eh sampah Samping Sampingan sama kamar Kasiska Nah sedangkan Sampingan sama kamar Kasiska Kan aku Kamar aku Sampingan sama kamar Si Jessie Kan aku Sampingan sama si Jessie Di bel itu Aulahnya Centeng-centeng Terus Kak Cindy bingung Eh ini bener gak ya Kamarnya krip Gitu Abis itu kayak Tiba Ada kayak orang lari Bukan lari Gitu Terus buka pintunya Dia begini Tapi dia cuman Menunjukkan rambutnya Panjang Katanya panjang Rambut panjang Itu semarsinya Sama dia tuh Pake baju Panjang warna biru Dongker Warna biru Dongker tuh Warna biru Tua Ya tau kan Dongker Yang misalnya Dia menunjukkan rambut Segini Tapi dia kayak Malu-malu Gitu Kasih Ini Ini apa ya Krip Ya Krip Terus kayaknya Dia diembang Nah Pas Sindi Pengen coba Masuk Dia mau lari Ke arah dalem Kayak Aku malu Mungkin Yang dia pikir Aku gak mau Menunjukin muka Terus dia lari Terus Kasih Kayak Sorry Salah kamar Lalu Tiba-tiba Buka nih Pintu Sebelah pintu Kamar Kasih Dibuka Amat Cijel Kayak Oh iya Kasih Kayaknya Belum siap Blablabla Tapi Kasih Mikir Kayak Oh Mungkin Salah kamar Yaudah Abis itu Aku ketemu Sama Kasih Di Di lobby Aku tuh Pengen Ke supermarket Abis itu Ketemu Kak Cindy Kak Cindy Nanya Asyal Kamar kamu Nomor Segini Gini Bukan Terus kayak Iya Kak Itu kamar Aku Oh iya Itu tadi Ada ini Kamu Kamar Kamar Siapa Aku Jelam Jessica Gitu Oh Tadi Jesse Aku panggil Tapi Dia Gak Menunjukin Muka Aku Mungkin Cijel Abis Selesai Mandi Belum Pake Baju Terus Kaya Malu Gitu Eh Maaf Ini Kaya Ketental Banget Kalian Kalian Ngertikan Menurut Aku Ya Kan Gak Mungkin Aku Nulis Di Twitter Kayak Gitu Kan Terus Kayak Jesse Kayak Belum Siap Berpakaian Terus Kayak Belum Malu Gitu Terus Kayak Iya Tadi Si Ini Apa Namanya Si Jesse Pake Baju Baju Loh Terus Aku Bila Gatau Kak Belum Ketemu Jesse Karena Aku Ninggal Jadi Sendiri Tadi Mandi Di Kamar Karena Kayak Paling Kak Sindi Kayak Opsola Pokoknya Itu Intinya Aku Masih Mungkin Itu Gila Lalu Pas Aku Balik Ke Kamar Guys Aku Kan Mau Supermarket Itu Bener-bener Tama Jreng Karena Aku Menemukan Tidak Ada Sesosok Orang Pun Di Kamar Aku Dan Kan Terus Tau Ket Aku Balik Ke Kamar Tiba 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 Terus Don Disturb Disturb Sedangkan Tombol Don Ini Takut Banget Loh Terus Kuncinya Kayak Ada Di Dalem Kunci Aku Ada Dalem Karena Aku Emang Lupa Kunci Kan Kunci Aku Ada Di Dalem Guys Itu Kayak Bener-bener Tata Menjreng Terus Kayak Oh My God Ada Tandem Merah Tiba-tiba Kayak Gini Don Disturb Aku Kayak Nanya Ci Lu Kepencet Ci Gitu Enggak Sumpah Itu Emang Kayak Ada Lampung Nyal Gitu Kan Kalo Dondun Aku Kayak Kalau yang Asel Aku Tau Itu Kayak Aku Diceritain Jadi Si Chin Hap Ngetok Pintu Kamarnya Asel Jadi Kamarnya Jaslin Aku Dan Asel Sama Asel Tuh Menjah Nama Catherine Lupa Itu Kita Punya Connecting Door Jadi Aku Bisa Masuk Kamar Asel Asel Bisa Masuk Kamarku Tapi Harus Dibukain Dari Salah Satu Pemilih Kamar Maksudnya Kayak Kalo Misalkan Aku Ditutup Ya Asel Gak Bisa Masuk Ke Connecting Door nya Kalo Assel Gak Bisa Masuk Kamar Assel Abis Di pantai Nah Jesslin Ganti Baju Ke Dress Warna Biru Abis Dress Warna Biru Muda Udahlah Pulang Kita Ke Hotel Asel Si Asel Sama Jesse Di kamarnya Aku Gak Tau Mereka Gimana Pokoknya Aku Bilang Jess Gue Mandi Duluan Ya Jess Ntar Lu Kalo Misalkan Ntar Connecting Door Gue Buka Kalo Misalkan Lu Masuk Kamar Lu Lewat Connecting Door Aja Lewat Kamar Assel Terus Dia Berang Yaudah Ntar Aku Di Kamar Assel Dulu Aja Siska Oke Aku Mandilah Mandi Mandi Aku Tuh Gatau Si Jess Ada Di Kamar Atau Nggak Pokoknya Kayak Aku Mas Rasanya Di Kamar Aku Sih Gak Ada Yang Aneh Aneh Ya Kayak Aku Buka Buka Kamar Kamar Aja Oh Yaudah Aku Lihat Jess Pake Baju Biru Kan Jess Pake Baju Biru Muda Pake Dress Terus Udah Lama Udah Aku Siap Segala Macem Siap Aku Langsung Ke Kamarnya Si Eril Pokoknya Kayak Kita Kan Malam Malam Aku Jalan Jalan Lagi Mau Nyobain Tes Kriuk Itu Kan Napisah Aku Nggak Sama Jess Jalan Jalannya Pergi 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 Abis Tuh Si Chin Hab Cerita Tadi Kamar Yang Aku Ketok Tuh Kamar Kasih Tuh Bukan Sih Hah Yang Mana Iya Enggak Kok Gue Enggak Dengar Orang Ngetok Gitu Lu Ketok Kamar Hasil Kali Iya Sumpah Tapi Tadi Kayak Ada Orang Yang Bukain Tapi Nggak Ada Mukanya Kayak Nggak Mau Nengok Terus Gimana Orang Iya Pas Aku Buka Dia Kayak Coba Bukain Pintu Terus Sekelebet Warna Biru Gitu Itu Jess Woy Jess Warna Biru Enggak Tapi Biru Tua Enggak Lu Pasti Cuma Lihat Jess Warna Biru Muda Terus Gitu Kan Ya Tapi Pas Aku Buka Dia Cuma Bukain Nggak Ngomong Apa Terus Udah Pergi Terus Aku Bilang Ya Iya Dia Pergi Karena Dia Bukain Lewat Connecting Door Kamar Aku Dan Jess Jadi Dia Kan Tadi Kalian Ingat Ada Pintu Connecting Door Gitu Kan Nah Mungkin Mungkin Ya Mungkin Jess Itu Kayak Nggak Kelihatan Mukanya Karena Dia Tahu Ada Yang Ngetok Kamar Asel Dia Bukain Doang Dia Balik Lewat Connecting Door Kamar Aku Dan Jess Ngerti Kan Nah Gitu Kalau Misalkan Itu Yang Tanya Diceritain Asel Dan Jess Aku Tahu Tadi Mereka Ceritanya Gimana Cuma Ceritain Doang Cuma Itu Aku Denger Pas Di Lobby Waktu Dia Cerita Enggak Cin Enggak Maksudnya Kita Positive Thinking Kita Positive Thinking Gitu Coba Kalian Tanya Jess Liat Klarifikasi Dia Buka Pintu Atau Enggak Diingatkan Lagi Takut Takut Dia Lupa Lupa Dic Gua Cerita Dari Sisi Gua Dulu Kan Ya Jadi Gua Ingat Waktu Itu Kan Lagi Abis Balik Dari Mana Gitu Kan Abis Itu Abis Itu Gua Tuh Mau Siap Siap Mandi Gitu Terus Gua Kamar Kamar Sebelah Tapi Gua Gatau Sebelahnya Tuh Mana Intinya Gua Tuh Dengar Itu Bukan Kamar Gua Jadi Tadinya Mau Gua Biarin Aja Kan Terus Gua Gua Mikir Dulu Tuh Kayak Gua Mikir Lumayan Apa Lumayan Lama Terus Gak Lama Gua Gua Kayak Ah Yaudah Gua Buka Aja Gitu Kan Tapi Gua Bukanya Itu Dari Pintu Kamar Gua Gua Buka Terus Gua Lihat Ada Kasindi Di Dua Kamar Sebelah Gua 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 Lihat Mukanya Emang Agak Kebingungan Terus Dia Nanya Kok Kamu Yang Keluar Gitu Tapi Gua Keluarnya Dari Kamar Gua Bukan Dari Kamar Jessie Bukan Gua Gua Keluarnya Dari Kamar Gua Enggak Kamarnya Nyambung Kan Connecting Door Tapi Gua Gak Masuk Kamar Jessie Gua Gak Masuk Kamar Jessie Gua Tuh Tetap Di Kamar Gua Orang Kasih Ska Lihat Kok Harusnya Gua Jalan Ke Pintu Kamar Gua Makanya Mungkin Pas Si Bambam Baju Birunya Udah Masuk Gua Keluar Dari Kamar Gua Makanya Kasih Kasih Dike Bingung Kan Kok Kamu Yang Keluar Gitu